Intro Mengaku beriman memang mudah Tapi yang perlu diingat Keimanan seseorang itu bukan hanya di ucapkan Tapi juga harus dengan perbuatan Pak Ustadz Oi Pak Ustadz Boleh hakim bertanya Pak Ustadz? Ya Bagaimana Pak Ustadz Supaya kita tahu Kadar keimanan kita setebal apa Kepada Allah SWT Semakin banyaknya Cobaan yang diberikan oleh Allah SWT Kepada kita Jadi Makin tinggi keimanan seseorang Makin besar Cobaan yang diberikan oleh Allah SWT Tinggal kita yang harus Menyadari atau tidak HOTOS ya Saya hari ini mau nyari Rendra Pak Ustadz Saya mau bujuk dia Ya siapa tahu saya bisa bawa dia tinggal di bengkel ahlak Pak Ustadz Amin 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 InsyaAllah Kalau gitu saya berangkat Pak Ustadz ya Assalamualaikum 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 InsyaAllah Jangan lupa. Eh, pengen sukses, pengen kaya yang pake duit. Halal sih. Tapi gimana sih? Minta kepasiannya lah Mas Jidin. Sekali dua kali, okelah kita berdua masih bisa memakluminya. Secara dikontrak kita kan gak begitu Mas Jidin. Iya Pak Jarod. Insya Allah nanti saya sampaikan sama Pak Ustadz ya? Baik. Dan memang ini kan seharusnya kan yang tahu siate Ustadz Rehan. Betul? Harusnya sih begitu Bang Sodri. Betul. Nah, aduh berita seperti ini nih yang membuat saya bisa terus panjang umur. Panjang umur? Maksudnya Bang? Iya kan. Ini kan seharusnya yang tahu siate Ustadz Rehan. Haknya Ustadz Rehan. Jadi sehat tidak boleh atau sehatnya mengambil hak orang lain. Hehehe. Ya sudah kalau begitu, tolong nanti disampaikan saja sama Ustadz Rehan ya Bang Didin. Ya baik. Insya Allah nanti saya sampaikan Pak Jarod. Baik kalau begitu kita permisi dulu Bang. Oh iya iya silahkan Pak Jarod. Mbak Renan. Iya. Ini eh. Terima kasih. Seharusnya saya yang terima kasih sama Pak Ustadz Sodri. Iya. Sama-sama. Jangan kapok-kapok ya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya. Ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas. Ya. Berarti Bang Sodri udah gak mau duduk deket sama Rena lagi? Din. Kalau ngomong pelan-pelan. Atau Didin. Itu orang yang masih ada di situ. Kalau kedengeran bagaimana kan sete? Malu. Emang kenapa kalau kedengeran? Emang Bang Sodri ada rasa sama Rena? Ya iya itu ada rasa. Justru sekarang te sete lagi ada rasa. Ya ada rasa gede banget ya Didin. Hahaha. Bang Sodri ada rasa sama Rena? Bukan. Ada rasa lapar. Gue ngerasa gue gak tenang Ber. Sumpah gue gak tenang. Gue gak mau orang-orang beranggapan Fahri itu adalah orang yang baik. Oke. Apalagi setelah dia ngeluarin statement. Kalau bukan dia pelakunya dan dia tau siapa pelaku sebenarnya. Ayo lari. Santai aja dulu. Kita liat pemberitaan 1-2 hari lagi ya. Enggak. Apa perlu kita counter berita itu? Jangan men. Jangan. Santai dulu santai. Kayak gini. Lo jangan membuat seakan-akan tuh Fahri merasa dipojokin. Santai men. Oke. Tanya paling gak lo harus punya bukti bahwa Fahri itu pernah dipenjar lima tahun. Itu malah masalah gampang. Gue tinggal kelapas dimana tempatnya Fahri pernah jadi warga binaan. Tinggal tanya-tanya selesai. Oke. Bagus. Cerdas loh. Dan satu lagi ber. Gue minta lo cari orang dalem. Pokoknya gimana caranya lo harus cari tau gimana. Kelakuan Fahri itu selama 5 tahun di dalam penjara. Lo harus tau gambaran dia. Beres. Urusan gue itu. Ya. Yang jelas gue gak akan pernah bisa tidur nyenyak. Selama Fahri masih begini dan beritanya masih begini. Selamat malam. まず홍ang居體 da TV. Kisatjemahui perpada skein palanjara yang tuh kre 굉장히 tar Mun slash fahri SP-Keremp Dan sebentar deja pagar pahri tam piang dan krioba. Terima kasih.